Kita berpindah ke Kabupaten Toli-Toli, pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah tetap digelar oleh sebagian umat muslim di Kabupaten Toli-Toli, meskipun sudah ada himbawan pemerintah untuk tetap melaksanakan di rumah masing-masing di tengah ancaman wabah COVID-19. Beginilah pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah di kawasan Jalan Tadulako, 3 Kelurahan Panasakan, kecemaulan Kabupaten Toli-Toli. Setiap warga muslim yang ingin melaksanakan sholat Idul, wajib mencuci tangan dan juga menggunakan masker sebagai bentuk pencegahan terhadap wabah COVID-19 yang terus mulai mengalami peningkatan secara signifikan. Meski dengan kondisi keterbatasan, pelaksanaan sholat Idul tetap berjalan lancar dan tetap menggunakan sistem physical distancing yang dilakukan oleh jemaah hingga protokol kesehatan sesuai dengan aturan berlaku. Pada pelaksanaan sholat Idul bertindak sebagai imam dan juga khatib yakni Ustadz Hayatuddin. Dalam khutbannya, Hayatuddin menyampaikan jika pada pelaksanaan Idul Fitri tahun ini, Indonesia tengah mengalami musibah yang cukup berat, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan silaturahmi wajib dilakukan secara daring, guna menghindari penyebaran COVID-19. Meski ditinggal ancaman wabah COVID-19, ratusan jemaah secara khusyum mengikuti setiap tahap pelaksanaan sholat Id yang digelar secara sederhana tersebut, tanpa dilakukan bersalam-salaman.